Intro Ngomong-ngomong tentang artis cantik, kesayangan, idola kita semua ya sahabat Siapa lagi kalau bukan si ening cantik Heiko Thunder Vekan dan si lebang tampan Rangga Azob Mereka berdua ini semakin terlihat eksis saja ya di dunia hiburan, di dunia entertainment ya sahabat Dan juga mereka berhasil nih menghipnotis semua orang dengan karya-karya mereka Dan kita juga tau ya, sekarang si gomong tampan Rangga Azob sedang atau masih di dalam, masih betah gitu ya di sinetron di keharian seorang istri Entah sampai kapan Bang Azob akan dipisahkan dengan si ening cantik Heiko Thunder Vekan Ya dalam artian dipisahkan mereka tidak satu proyek lagi ya sahabat Karena kan sekarang mereka lagi berpisah proyeknya tuh Si lebang tampan Rangga Azob sedang sibuk syuting di BHSI, di SCTV ya Sedang asik gitu ya fokus di sinetron tersebut Sedangkan Heiko Thunder Vekan tuh sedang asik fokus ke dalam karir Heiko yang lain Selain di dunia persinetronan ya guys Yaitu Heiko sekarang ya sedang menggeluti menjadi seorang penyanyi model Ya pokoknya banyak deh bisnis juga ya yang pastinya Heiko Thunder Vekan sedang geluti sekarang Dan itu semua mereka lakukan hanya untuk ya pastinya untuk masa depan mereka nanti Sekarang mereka bekerja terus lelah-lelahan sekarang ya Nah ketika mereka nanti sudah tua mereka sudah tidak usah capek-capek lagi bekerja Karena mereka sudah cukup lah ketika di hari tua mereka nanti sudah merasa cukup Tinggal hidup tenang bahagia bersama keluarganya ya sahabat Karena bekerja kerasnya sekarang selagi masih muda Dan disini ternyata yuk juga ya guys ada fakta yang sangat mencengangkan Terhadap hubungan Heiko Thunder Vekan dan Rangga Azop Dan pastinya ini membuat kita semua sangat dilema banget tuh Karena mereka dan Rangga Azop ya Heiko Thunder Vekan dan Rangga Azop Sepertinya sekarang sedikit lagi berjauhan tuh Ataupun mereka sekarang jarang ketemuan gitu ya sahabat Karena mereka dipisahkan oleh pekerjaan Disibukan oleh pekerjaan masing-masing ya guys Jadi sangat susah untuk Heiko Thunder Vekan dan Rangga Azop bertemu ya guys Hanya untuk sekedar cerita makan bareng itu pun sangat sulit banget